Sebetulnya kan terkait dengan target untuk bisa mencetak rumah yang banyak untuk mengatasi backlog sudah dilakukan juga sejak pemerintahan Joko Widodo waktu itu 1 juta rumah ya Pak targetnya. Apa yang menjadi cetakan Anda mungkin bagi pemerintahan saat ini untuk bisa mengejar target 3 juta rumah Pak per tahun? Saya rasa dari pihak kabinet yang baru mungkin sudah ada pembicaraan dengan pihak-pihak investor. Kalau nggak salah saya baca berita beberapa hari yang lalu bahwa akan ada mitra dari asing kalau nggak salah disebutkan UAE Qatar dan China yang akan membantu untuk melaksanakan program pembangunan 3 juta rumah ini. Tapi balik lagi konsepnya yang tadi Pak Menteri juga lagi akan mungkin akan didesain terus tadi apa namanya dasar hukumnya dan nanti hub antara si pengembang 3 juta rumah dengan si konsumen sebagai calon pembeli ini dengan situasi daya beli yang menurut saya hari ini sedang turun nah ini harus dicari jalan keluarnya gitu. Artinya harus ada link and match gitu ya Pak antara rumah yang disediakan dengan kemana segmennya akan menyerap ini gimana ada dalam lihatnya? Iya jadi tadi yang belum disebutkan oleh Pak Menteri yang saya lihat adalah atas 3 juta rumah ini segmen mana aja yang akan menikmati ini. Apakah segmen menengah, atas atau segmen orang yang benar-benar membutuhkan rumah itu yaitu adalah rumah pertama gitu. Jadi saya rasa kajian ini sudah pernah dibuat oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya mungkin semoga mudah-mudahan di kabinet baru ini terutama dengan dipecahnya kementerian PUPR menjadi dua menteri sekarang jadi sehingga bisa fokus Pak Ara sebagai menteri untuk menjalankan amanahnya. Oke tadi kan disampaikan bahwa nantinya pemerintah akan mengajak para developer untuk berdiskusi bersama. Kalau dari Anda Pak, bagaimana usulan Anda kepada pemerintah untuk bisa memberikan perumahan ataupun hunian yang layak bagi masyarakat satunya dengan target 3 juta rumah untuk mengatasi backlog? Oke apabila lahan yang ada di kumpulan itu untuk memenuhi backlog itu 3 juta rumah itu ada, mungkin saya akan di segmen yang paling dasar yaitu adalah rumah pertama bagi generasi mineral, generasi genset atau pekerjaan non formal dimana mereka tidak punya penghasilan yang cukup besar tapi mereka perlu apa namanya papan gitu dimana mereka bisa berteduh, dimana mereka bisa sesuai dengan keinginan mereka. Tapi antara dengan situasi sekarang daya beli sama persediaan ini ada hub intermediary yang hari ini masih terasa berat menurut saya yaitu perbankan mungkin nanti aturan pemerintah yang lain terkait untuk pembiayaan rumah itu. Itu yang harus menurut saya harus dipikirkan solusi yang terbaik sehingga orang-orang yang sangat memerlukan rumah pertama ini bisa menikmati itu. Untuk rumah pertama ini kan cukup luas ya Pak, maksudnya segmentasinya. Kalau dari Anda catatan dari DMS, segmen mana yang kiranya ini paling prioritas untuk bisa mendapatkan 3 juta rumah ini yang digagas oleh pemerintah? Jadi kalau menurut saya, memang dari awal properti ini berdiri, perusahaan saya, saya berusaha untuk mengabdikan diri untuk kepentingan yang lebih baik untuk orang-orang ini. Jadi tahun 2019, kalau nggak salah saat itu Pak Jokowi terpilih untuk periode yang kedua, di mana salah satu hashtagnya adalah mencetak SD Munggul. Yang terpikirkan saya saat itu dengan konsep saya adalah, oh untuk mencapai Indonesia Mas tahun 2045, berarti kita harus mempunyai suatu dasar yang fondasi yang sangat-sangat fundamental. Yaitu adalah rakyat yang mempunyai dasar pendidikan yang cukup baik. Jadi disitulah saya berjuang sampai hari ini adalah untuk membangun satu kawasan pemukiman, di mana itu adalah target utama saya adalah guru. Guru? Apa alasannya? Guru ini adalah menjadi fondasi untuk satu bangsa itu menjadi maju. Jadi saya pakai sejarahnya Jepang. Waktu pas negara Jepang itu surrender, setelah dibomatom oleh Amerika, yang pertama kali dicari oleh Kaisar adalah bukan orang kaya, bukan insinyur, yang paling dasar berapa guru yang masih hidup. Oke. Itu ada di buku Semua Sejarah Jepang. Disitulah yang saya yakin bahwa perjalanan bisnis saya ini adalah saya berusaha untuk mencoba untuk melakukan hal yang sama. Itu memberikan yang terbaik. Tidak hanya guru, tapi ada juga di mana hari ini adalah ASN menurut saya adalah menjadi garda terdepan negara ini tetap ada. Karena pelayanan mereka, mereka berjibaku untuk melayani rakyat alasan perizinan dan lain-lain. Sedangkan mereka rumahnya harus jauh sekali, kadang-kadang kan terus fasilitas umumnya terbatas. Harus layak juga. Harus layak juga. Apabila ini bisa dilakukan dengan kota-kota dengan yang terakomodir, saya yakin, yakin sekali bahwa keinginan mereka untuk melakukan side income itu akan turun. Oke, jadi pandangan Anda prioritasnya sebaiknya diusulkan guru dan ASN karena ini keduanya menjadi lokomotif Indonesia Emas 2045. Kalau dari pemetaan, ataupun mungkin apakah DMS sudah memiliki roadmap terkait dengan rencana pengembangan kawasan ini Pak? Kami ada palet proyek pertama kami yang mudah-mudahan saya berharap dengan pemerintahan baru, kami punya harapan baru dan mudah-mudahan kami didukung di sektor properti untuk tahun depan. Mungkin saya bisa wujudkan rencana saya untuk konsumen utama saya adalah untuk guru-guru. Oke.